Imam Turmudi 63 tahun, warga kelurahan Tertek, kecamatan Telungagung mengaku sangat sayang dengan Beti, lutung betina yang dipeliharanya sejak kecil. Beti dibuatkan rumah sederhana di halaman rumahnya dari bekas pohon yang mati. Kini di usianya yang hampir 7 tahun, Turmudi memilih menyerahkan hewan yang sudah dianggapnya sebagai anggota keluarga Kebadan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Sebenarnya masih sangat sayang karena saya merawatnya sejak kecil, tapi kasihan kalau dia tetap di sini, ucap Turmudi. Turmudi berkisah, lutung itu berasal pemberian teman anaknya yang baru bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit di Lampung. Menurut cerita yang didapatnya, saat akan pulang, anak serekor induk lutung yang mati meninggalkan anaknya yang masih sangat kecil. Anakan lutung itu lalu dibawa pulang, ditaruh di dalam wadah kardus. Sesampai di Telumagung, lutungnya diberikan ke saya karena dia mengaku tidak bisa merawat, kenang Turmudi. Anak lutung itu hanya sebesar kepalan tangannya dan hampir mati. Turmudi kemudian mengeluarkan dari dalam kardus dan memberinya minum. Anak lutung itu ternyata mau minum dan kondisi kembali pulih. Sejak saat itu, saya rawat sampai sekarang, sudah menginjak 7 tahun usianya, jadi sudah cukup dewasa, ujar Turmudi. Sebulan yang lalu mulai timbul rasa kasihan di hati Turmudi dan ingin melepas liarkan Betty. Pilihannya saat itu ke Telumagung Selatan di sekitar jalur lintas selatan atau di hutan Dolo di Kediri. Namun Turmudi khawatir Betty menjadi sasaran tembak para pemburu liar yang banyak di Telumagung Selatan. Akhirnya, saya hubungi BKSDA untuk menyerahkan Betty. Kasian saja kalau orang, dia sudah waktunya kawin. Tandasnya, pengendali ekosistem hutan seksi wilayah 1 BKSDA Kediri, Pesuayu mengucapkan terima kasih kepada Turmudi yang mau menyerahkan lutungnya. Sebab lutung termasuk hewan langkah seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018. Kasian saja, Kuswayu meminta masyarakat yang memelihara lutung tanpa punya izin penangkaran agar menyerahkan ke BKSDA. Nantinya lutung milik Turmudi ini akan diserahkan ke Javan Langur Center Cobantalon di Kota Batu. Betty akan melalui proses rehabilitasi untuk mengembalikan sifat liarnya. Jika berhasil diliarkan kembali, Betty akan dikembalikan ke alam sesuai asalnya.